Keputusan yang diambil Atau kesedihan di masa depan bukan hanya untuk satu orang Tapi untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi setelah itu Saat seseorang berhadapan dengan sebuah dilema Hati pun jadi terganggu Lalu dipenuhi dengan kebimbangan Saat untuk membuat keputusan pun menjadi sebuah pertempuran Dan hati pun jadi medan tempur Kita banyak mengambil keputusan bukan untuk mencari sebuah solusi Tetapi untuk menenangkan hati seseorang Tetapi Adakah yang bisa makan sambil berlari? Tidak Lalu bisakah sebuah hati dalam keadaan yang kacau Mengambil keputusan yang benar? Pada kenyataannya Saat seseorang mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang Dia pasti akan punya masa depan yang bahagia Tetapi Saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya sendiri Itu akan memberi dia beragam penderitaan dan kesedihan di masa depannya Pikirkanlah hal itu